Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau share atau saya memberikan rekomendasi aplikasi security terbaik di versi 5 ya oke versi 5 bukan game Turbo versi 5 bukan ini security versi 5 dan memang kalau misalkan teman-teman ingin pakai security versi 5 ini harus di bawah MIUI 13 jadi jangan di MIUI 13 teman-teman seperti itu ya Kenapa karena di MIUI 13 itu ya pas ketika kita coba update ke MIUI 13 itu aplikasi default aplikasi default security itu di versi 6.1.6 teman-teman jadi udah ke versi 6 ya kalau misalkan di MIUI 13 nah disini saya akan coba tes di Poco XNFC yang masih MIUI 12.5 nah jadi perlu diingat teman-teman ini penting ya jadi kalau misalkan teman-teman disini udah terlanjur update ke MIUI 13 jadi tidak bisa menggunakan aplikasi security versi 5 ini nah untuk versi 5 ini dikhususkan untuk MIUI 12.5 ke bawah seperti itu teman-teman ya nah MIUI 12.5 ke bawah mau MIUI 12.5 MIUI 12 ataupun MIUI 11 bisa dicoba teman-teman seperti itu ya dengan menggunakan aplikasi security versi 5 ini nah disini saya akan memberikan dua rekomendasi aplikasi security versi 5 yang menurut saya benar-benar rekomendasi teman-teman oke nah disini kebetulan karena untuk di Poco XNFC saya disini kemarin ini sudah saya update ke versi security versi 6.2.2 jadi disini kita harus downgrade dulu nah disini kita langsung saja uninstall update teman-teman ya kita langsung saja uninstall update kita akan coba lihat disini untuk versi security bawaannya nah ini teman-teman ya untuk aplikasi security versi bawaan di Poco XNFC MIUI 12.5 ini di versi 5.5.1 nah ini default dia udah nggak bisa kita uninstall update lagi ataupun nggak bisa kita hapus teman-teman seperti itu ya nah ini sudah defaultnya seperti ini jadi di video kali ini disini saya akan rekomendasikan aplikasi security versi 5 ini teman-teman seperti itu ya oke di sini yang pertama ada aplikasi security versi sebentar aja lihat di sini ya Nah ada versi 5.7.6 nah ini teman-teman ya security versi 5.7.6 211 121.1 ini recommended teman-teman kalau saya ini benar-benar recommended kemudian yang kedua disini ada aplikasi security versi 5 smart toolbox nah ini juga recommended karena di MIUI 12.5 dia bisa pakai smart toolbox ataupun yang sudah di MIUI 13 itu sidebar nanti kita bahas teman-teman di sini nah untuk uji tes gaming nanti teman-teman bisa bahas ya karena saya sudah bahas tersendiri terkait versi ini sekaligus tes gamingnya teman-teman nanti langsung saya cek linknya nanti di deskripsi ya terkait pembahasan lengkapnya security versi 5.7.6 ini karena saya sudah buat dan juga termasuk security versi 5 smart toolbox ini saya juga sudah buat teman-teman seperti itu ya untuk video lengkap reviewnya nah disini kita akan coba install update ke versi 5.7.6 nah oke kita langsung saja update di sini dari aplikasi security bawaan versi 5.5.1 satu Oke langsung saja kita install di sini teman-teman ya kita coba lihat nah disini saya akan coba perlihatkan eh di UI game turbo nya kemudian kita coba lihat perubahan-perubahan lainnya teman-teman nah disini ya ini aplikasi terinstall kita selesai dulu kemudian di sini kita coba lihat versinya nah dia sudah berubah ke versi 5.7.6 dan disini sudah menggunakan resmi bahasa Indonesia teman-teman dan ini versi stabilnya kenapa disini saya bilang ini recommended atau rekomendasi yaitu ya sudah stabil sudah bahasa Indonesia juga teman-teman ya oke nah kita coba lihat di sini teman-teman ya oke kita sebelum nanti masuk ke dalam game turbo nya disini kita coba dulu di pengaturan dan perlu teman-teman ketahui di sini untuk game turbo versi 5 ini dia jenis game turbo nya itu game turbo versi 4.0 versi 4 ataupun game turbo versi MIUI 13 awal seperti itu teman-teman ya nah oke di sini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan kemudian di sini kita coba lihat di bagian fitur spesial nah disini ada game turbo ada kotak alat video jendela mengambang ruang kedua nah ini masih di pola aja seperti ini ya teman-teman di MIUI 12.5 masih seperti ini jadi game turbo nya itu masih ada di fitur spesial kalau misalkan di MIUI 13 nah nanti kita bahas di versi 6 itu sudah di MIUI 13 levelnya itu udah dihilangkan game turbo teman-teman jadi adanya hanya seatbar kemudian kalau memang support kamera asisten seperti itu dan juga ada jendela mengambang seperti itu ya di fitur spesial disini ruang kedua udah dihilangkan di MIUI 13 teman-teman oke di sini kita coba lihat di kotak kotak alat video nah kotak alat video memang di sini dia masih belum berubah menjadi smart toolbox teman-teman dia masih seperti ini aja ya masih belum ada perubahan seperti itu Oke kemudian kita coba lihat di bagian baterai nah di bagian baterai di sini dia sudah ada fitur seperti ini set baterai oke seimbang dan juga performa kemudian kita coba di baterainya dan di sini dia untuk kolongan suhunya indikatornya teman-teman dia normal ya Nah dia normal bukan indikator derajat celsius seperti itu oke itu kemudian kita coba lihat di bagian sini tentang telepon dan di bagian penyimpanan nah di sini dia masih belum disatukan jadi file lainnya itu masih seperti ini kemudian file sistem juga masih seperti ini jadi ini masih versi lama ya seperti itu yang sudah saya bahas sebelumnya ya Nah itu kan udah yang terbaru kalau ini masih versi lama ya di bagian sini masih belum ada perubahan gitu kan seperti itu teman-teman ya Nah ini di Poco XC NFC nah oke di sini kita langsung aja lihat untuk game turbo nya teman-teman ya kita coba lihat game turbo nya langsung aja masuk di sini Nah jadi tampilannya seperti ini dia akan langsung ke posisi vertikal kalau kita ingin coba lihat adanya GPU setting kita harus ubah lagi di sini di pengaturan kita ubah disini menjadi mendatar seperti ini dan kita back lagi ya seperti ini keluarkan dari resen aplikasi dan kita coba masuk lagi nah untuk di bagian game apa namanya UI ataupun home screen ataupun plugin sistem servicenya ini masih default teman-teman belum saya update ke versi terbaru ya Nah ini tampilannya seperti ini kemudian ini untuk setelan ataupun CPU settingnya seperti ini teman-teman ya Oke kita coba lihat di sini nah dia sudah support 120 fps ya ini bawaannya aja udah support 120 fps nah ini teman-teman ya sip ya Nah di sini kita coba lihat aja untuk UI dari game turbo nya teman-teman ya untuk pembahasan tes gamingnya nanti teman-teman bisa simak aja video review lengkapnya ya nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman nah disini tingkatkan permainan dengan game turbo versi baru ya langsung aja kita coba geser nah ini dia teman-teman ya ini untuk vaulting window kemudian WhatsApp juga di sini bisa kita buat vaulting teman-teman ya seperti itu WhatsApp bisa kemudian ini jenis game turbo nya seperti ini dan dia sudah ada fitur untuk filter warna nah ini Oh ya teman-teman berubahkan nah jenuh ya ini keren ini versi 5 ya nah ini seperti ini kemudian di sini juga kita coba lihat ya teman-teman tuh banyak di sini ya jadi yang bisa kita buat vaulting ini window tuh seperti ini yang di paling yang sebelah sini aplikasi disini contoh ini ya Nah ini tuh ini karena ada karena aplikasinya dikunci jadi seperti ini teman-teman Nah ya jadi tampilan UI nya seperti ini kalau kita ubah mode performa ya seperti ini teman-teman Nah ini udah mode performa kalau mode seimbang seperti ini ya tuh hijau ini mode performa Oke seperti itu ya Nah ini untuk di versi 5.7.6 stabil teman-teman itu ya untuk versi sekuritinya Nah sekarang di sini kita akan coba update lagi ya untuk aplikasi security yang rekomendasi kedua teman-teman seperti itu yang sudah support smart toolbox nah versi lengkapnya nya untuk ini itu kalau nggak salah saya lupa juga nih teman-teman karena pembahasannya udah lama jadi security versi 5 smart toolbox ini adalah versi 5.6.9 kalau nggak salah Oke langsung aja di sini kita update ya karena di sini versi 5.7.6 jadi kita bisa langsung saja update ke versi 5.6 kalau misalkan nggak bisa berarti kita harus downgrade lagi nih teman-teman ya untuk aplikasi security nya Oke langsung aja di sini kita coba install ya kita coba install kita lihat apakah dia berhasil atau tidak Oh dia terinstall teman-teman ya aplikasi terinstall berarti kita selesai Oh berarti bukan versi 6 versi 9.6 kalau nggak salah kita coba lihat disini versinya teman-teman ya ini kita sudah install untuk aplikasi skortingnya kita coba lihat ya untuk versinya Oh ini dia teman-teman jadi versinya adalah versi 5.6.7 sorry titik 9 yang ini ya Nah masih 01 jadi dia masih versi global tapi kalau menurut saya ini udah mantep lah recommended karena fiturnya lengkap banget teman-teman dia sudah support sini lihat floating window ya seperti ini nah ini eh sorry bukan floating window emang sih floating window ataupun bisa disebut ini adalah Smart Toolbox teman-teman ya Nah kita coba aja lihat di sini masuk ke pengaturan Oke kemudian kita coba lihat di bagian fitur spesial kita coba masuk ke dalam kotak alat video nah dia sudah support seperti ini Smart Toolbox teman-teman ya Nah ini dia Hai nah tadi kan masih kotak alat video sekarang sudah Smart Toolbox ini yang menurut saya fitur yang keren teman-teman di versi 5 makanya masuk ke nominasi ataupun ke rekomendasi yang saya sarankan seperti itu ya Nah untuk banget bagaimana untuk performa gaming performa gaming nah teman-teman nanti bisa disimak saja video review lengkapnya saya akan simpan channel linknya seperti biasa di deskripsi seperti itu Nah itu ya teman-teman jadi di sini kita bahas ulang lagi kotak alat videonya keren Smart Toolbox kemudian yang lainnya di sini seperti baterai dan performa juga sudah seperti ini kemudian baterainya sudah menggunakan indikator derajat celcius seperti itu teman-teman ya kemudian kita coba lihat di bagian sini tentang telepon penyimpanan Nah jadi tampilannya seperti ini ya masih sama seperti versi sebelumnya tadi yang kita bahas awal jadi masih belum ada perubahan disini belum disatukan aplikasi dan datanya seperti itu teman-teman ya Nah jadi masih seperti ini dan ini masih di MIUI 12.5.6 seperti itu ya oke nah seperti itu kemudian disini kita langsung aja coba ke game turbo nya kita coba lihat nanti UI game turbo nya seperti apa eh langsung aja masuk coba lihat sini juga untuk GPU settingnya masih tetap aman ada ya teman-teman langsung aja disini kita masuk ke dalam gamenya nah ini settingannya kita buat custom salah seperti ini misalkan ya Nah contoh seperti ini ini kita buat bawaan dan ini kita coba aktifkan nah settingnya nya seperti ini langsung aja kita coba masuk ke dalam gamenya Oke nah ini dia teman-teman ini game turbo nya coba buka nah game turbo nya disini masih sama berarti ya sama versi 4 sama seperti yang tadi versi 5.7.6 yang stabil ini juga stabil teman-teman seperti itu ya Nah ini kita bisa pakai mode performa mode balance seperti ini dan memang disini untuk aplikasi security ini dia bahasanya ini global atau bahasa Inggris teman-teman ya seperti itu nah oke itu ya tampilannya sama kemudian kalau misalnya kita coba lihat disini untuk info ininya yang ini versinya kemudian kita coba masuk nah ini dia tampilannya seperti ini temen-temen tuh jadi disini kotak alat video dia hilang kotak alat video dia hilang karena sudah berubah menjadi sheetbar seperti ini nah ini ya kelebihannya versi ini gitu kan aplikasi security versi ini makanya disini saya masukkan ke recommended atau rekomendasi saya kemudian kita coba di pengaturan nah seperti ini dia memang masih menggunakan bahasa Inggris tapi teman-teman bisa dicoba aja disini ya yang masih menggunakan MIUI 12.5 ke bawah kalau MIUI 13 sudah beda lagi nanti itu rekomendasi aplikasi security versi 6 disitu nanti saya buat videonya teman-teman ya oke seperti itu mungkin teman-teman ya disini terkait update security ataupun rekomendasi aplikasi security versi 5 ya nanti teman-teman langsung aja kalau misalkan pingin coba langsung download aja saya akan simpan nanti linknya di deskripsi box seperti biasa teman-teman ya oke itu aja mungkin teman-teman ya disini untuk pembahasannya mudah-mudahan jelas dan mungkin nanti dicoba di teman-teman itu hasilnya memuaskan Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati